Bagaimana pengertian desain Dan desain itu pengertiannya bisa dipandang dari beragam sudut pandang Bahwa desain yang selama ini kita hanya menganggap secara umum Itu adalah sebuah bentuk dari karya suatu produk Tapi juga desain menyangkut tidak hanya dipandang sebagai suatu produk Suatu hasil karya kreatif manusia Di mana karya tersebut bisa kita lihat dalam kehidupan kita Yang sebenarnya desain adalah dipandang sebagai sebuah seni Seni terapan, polite art Seni yang diterapkan Diterapkan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia Menunjang daya guna Menunjang Menambah nilai guna Dari suatu produk Ketika diberikan sentuhan desain Maka suatu produk tadi akan memiliki nilai tambah Contohnya panci Panci mungkin fungsinya beragam Bentuknya beragam Akibat daripada kepentingan yang beragam tadi Dirancangkan suatu panci yang memiliki Nilai guna yang lebih Dan itu menjadi keunggulan dari produk panci tersebut Rice cooker juga demikian Rice cooker Alat penanak nasi Muncul inovasi-inovasi Inovasi-inovasi dari sebuah produk Teknologi Di mana dia tidak hanya berfungsi praktis Tapi rancangan desainnya pun beragam Dari tampilan visual Dari aspek fungsional Jadi ketika desain itu diterapkan Dalam suatu pendekatan untuk mengembangkan suatu produk Maka produk itu akan memiliki nilai tambah Kemudian juga bahwa Desain dipandang sebagai Sebuah proses Sebuah aktivitas Sebuah tindakan kreatif Jadi suatu proses untuk mewujudkan Ide-ide kreatif itu Proses desain Itu juga Kita kenal adalah sebagai Proses kreatif di dalam Desain Mendesain Berartinya apa? Kita Mewujudkan ide-ide kreatif Melalui suatu tahapan-tahapan Suatu proses Penciptaan Nah ini prosesnya ini adalah Kita katakan Sering Mendesain Artinya desain disini Sebagai sebuah Sebuah tindakan Tindakan apa? Tindakan untuk mewujudkan ide-ide kreatif Tapi desain juga Bisa dipandang sebagai sebuah profesi Kalian adalah calon Desainer Seseorang yang memiliki Profesi sebagai Pendesain Desainer Desain sebagai profesi Tentu Sebagai calon Desainer Walaupun barangkali Kalian sebenarnya sudah Melakukan sebuah proses desain Dan Mungkin Kalian juga pernah berkarya Barangkali karyanya juga sudah Dinikmati Ataupun Dili Atau jasa kalian dipakai Biasanya mahasiswa Mahasiswa tingkat Akhir Punya pengalaman Yang Pak Edi ketahui Yang kemarin Ada yang Karya videonya dipakai Untuk Digunakan Untuk kepentingan dokumenter Video profile Dan lain sebagainya Disitu kalian Sebenarnya sudah mulai Memasuki Desain dalam pengertian Profesi Lalu disitu Tuntutannya apa Tuntutannya tentu Kalian harus Seorang profesional ini Akan dituntut Kompetensi Yang dibangun Dalam diri Jadi Dihargailah Kompetensi Kemampuan Keilmuan 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 Yang terkaitan dengan Penguasaan Teknik-teknik Di dalam Desain Sehingga bisa Digunakan Untuk melayani Kebutuhan Klien Dan klien Mau Menghargai Hasil Daripada Olah Pekerjaannya Dia sebagai Seorang desainer Tadi Dengan Membayar Jasanya Atau Membeli Produknya Maka ini Ranah profesi ini Tentu Membutuhkan Kecakapan-kecakapan Membutuhkan Kompetensi Yang harus dimiliki Oleh seorang Desainer Dia harus Menguasai Suatu Aktivitas-aktivitas Proses Teknik Pengelolaan Material Bahan Aktivitas Perancangan Dan semuanya Segala rupa Yang terkait Dengan Aktivitas Keprofesiannya Ini akan Ditunjang Kemampuannya Untuk mengelola Itu semuanya Ini Desain Desainer Desain Sebagai Seorang Sebagai Profesi Lalu Yang Pak Edi Dugaskan Adalah Pada Kalian Adalah Desain Sebagai Industri Jadi Desain Terkait Dengan Industri Dimana Proses Kreatif Tadi Tidak Hanya Individual Tapi Proses Kreatif Tadi Dibangun Menjadi Sebuah Industri Jadi Misalnya Produk Masal Tentu Tentu Tidak Tidak Bisa Dicetakan Sendiri Bahkan Beberapa Peralatan Rancangan Desainnya Tadi Dibuat Oleh Robot Robot Yang Menghasilkan Produk Masal Bahkan Terkait Dengan Industri Industri Yang Luas Di Berbagi Budak Hampir Semua Industri Itu Di Dalamnya Mempertimbangkan Aspek Desain Apalagi Produk Maka Coba Kali ini Kalian Juga Paparkan Secara Singkat Nanti Bagaimana Pengaruh Desain Ini Dalam Industri Industri Kita Berikan Contohnya Bagaimana Desain Tadi Memiliki Pengaruh Dalam Industri Yang Ada Di Sekitar Kita Kemarin Pak Edy Contohkan Satu Ambil Sample Adalah Industri Pesawat Terbang Baik Kita Akan Satu-satu Presentasikan Pak Edy Berikan Satu Pengantar Silahkan Absen Di Chat Rizky Sudah Menyatakan Hadir Yang Lainnya Juga Di chat Tulis Chat Ini Krishna One Sudah Oke Sekarang Yang Maju Pertama Kali Silahkan Sudah Ditentukan Kemarin Kalian Menentukan Sendiri Oke Kita Mulai Dari Adit Silahkan Ya Pak Belum Bisa Di Share Belum Bisa Di Share Oke Silahkan Setelah Andit Nanti Krishna Wan Setelah Andit Krishna Wan Disiapkan Krishna Wan Menyiapkan Diri Sudah Kebaca Ya Pak Sudah Selamat Malam Saya Ingin Mempresentasikan Tentang Aircraft Structure Design Jadi Dalam Industri Pesawat Terbang Rancangan Struktur Pesawat Sangatlah Berpengaruh Besar Dapat Kita Lihat Gambar Rancangan Strukturnya Ini Merupakan Struktur Dari Pesawat Tempur Kenapa Tidak Dibuat Kotak Lenskap Lenskap Di Tiar Besar Kenapa Pesawat Tidak Dirancang Kotak Atau Bulat Atau Persegi Itu Ada Alasannya Inter Pengenalan Industri Digantara Perlu Beradaptasi Dengan Situasi Dan Menemukan Strategi Untuk Memasuki Pasar Kekayaan Yang Sangat Kompetitif Pesawat Dapat Dibentuk Menjadi Bentuk Yang Diinginkan Dan Menawarkan Rasio Kekuatan Terhadap Berat Yang Lebih Baik Desain Yang Lebih Estetis Dan Efisien Secara Aerodinamis Kini Dimungkinkan Namun Beberapa Komponen Pesawat Tidak Dapat Dibentuk Secara Keseluruhan Atau Dibaut Bersama Karena Hal Ini Dapat Secara Signifikan Mengurangi Kekuatan Dan Daya Tahan Komponen Komposit Serat Karbon Oleh Karena Itu Mendesain Struktur Pesawat Sangat Penting Nah Ini Sebabnya Pada Gambar Awal Tadi Kenapa Pesawat Tidak Dibentuk Secara Kotak Bulat Atau Persegi Karena Harus Persifat Aerodinamis Aircraft Structure Pesawat Udara Dirancang Untuk Memainkan Berbagai Peran Sesuai Dengan Spesifikasi Misinya Namun Semua Pesawat Pada Umumnya Memiliki Komponen Utama Tertentu Yaitu Fuselage Atau Badan Pesawat Wings Sayap Pempenes Mesin Pembangkit Listrik Dan Landing Gear Nah Ini Untuk Fuselage Structure Fungsi Utama Fuselage Adalah Untuk Membawa Pilot Muatan Atau Menumpang Desain Badan Pesawat Awal Memiliki Struktur Kotak Elemen Strukturnya Mirip Dengan Jembatan Dengan Penekanan Pada Penggunaan Elemen Segitiga Yang Terhubung Bentuk Aerodinamis Dilengkapi Dengan Elemen Tambahan Yang Disebut Pembentuk Dan Stranger Kemudian Ditutup Dengan Kain Yang Dicat Namun Jenis Struktur Ini Terbukti Berat Dan Pesawat Modern Jadi Untuk Bagian Luarnya Terdapat Lapisan Serat Karbon Agar Pesawat Lebih Ringan Jika Di Udara Menggunakan Model Ini Seperti Ini Disebut Menggunakan Struktur Semi Mono Kue Komposit Serat Karbon Dapat Dilapisi Di Atas Cetakan Salah Satu Pertimbangan Keselamatan Penting Yang Harus Di Ambil Dalam Badan Pesawat Komposit Serat Karbon Bahwa Tidak Semua Bagian Logam Badan Pesawat Komposit Selat Karbon Tidak Memiliki Perlindungan Dari Sambaran Petir Jadi Dalam Melakukan Desain Kita Juga Mempertimbangkan Apabila Di Angkasa Nanti Terdapat Badai Atau Petir Nah Beberapa Desain Pesawat Sayap Terbang Yang Digunakan Di Northrop YB-49 Flying Wing Dan Northrop B-2 Spirate Bomber Tidak Memiliki Fuslet Yang Terpisah Jadi Ada Beberapa Pesawat Yang Badan Pesawat Tidak Terpisah Namun Langsung Terhubung Dengan Sayap Seperti Pesawat Tempur Kemudian Untuk Struktur Sayap Pesawat Untuk Rancangannya Terdapat Gambar Di Sisi Kiri Seperti Itu Terdapat Full Cantilever Semi Cantilever Externally Bracket Itu Masing-masing Memiliki Fungsi Sayap Pesawat Mediakan Daya Angkat Yang Diperlukan Pesawat Untuk Terbang Bentuk Air Foil Yang Melengkung Menyebabkan Udara Di Permukaan Atas Bergerak Lebih Cepat Dari Permukaan Bawah Yang Menyebabkan Adanya Perbedaan Tekanan Yang Mengakibatkan Terjadinya Gaya Angkat Memang Dalam Bentuk Pesawat Tidak Ada Yang Bersifat Lurus Pasti Semuanya Melengkung Cantilever Penuh Yang Dipasang Langsung Ke Badan Pesawat Dan Tidak Memiliki Struktur Penahan Tekangan Eksternal Semi Cantilever Biasanya Memiliki Satu Atau Mungkin Dua Kabel Pendukung Yang Atau Penyangga Yang Terpasang Pada Setiap Sayap Dan Badan Pesawat Sayap Yang Diporkat Setara Eksternal Adalah Tipikal B-blend Dua Sayap Ditempatkan Satu Di Atas Yang Lainnya Dengan Penyangga Dan Kabel Terbang Nah Ini Untuk Bentuknya Ada yang Sayap Di Bagian Bawah Dan Atas Ada yang Posisi Di Atas Badan Pesawat Ada yang Di Tengah Tengah Ini Memiliki Masing-masing Fungsi Tersendiri Nah Untuk Mendesain Struktur Pesawat Untuk Gambaran Kasarnya Skeca Awal Desain Pesawat Terbang Yang Digambarkan Di AutoCAD Memberikan Gambaran Kasar Tentang Parameter Desain Seperti Rentang Sayap Panjang Badan Pesawat Dan Lain-lain Sebagian Besar Parameter Berubah Seiring Dengan Kemajuan Proses Desain Namun Skeca Kasar Ini Sangat Berguna Untuk Mempertahankan Desain Akhir Sedekat Mungkin Dengan Idenya Kemudian Setelah Melakukan Desain Kita Menggunakan Aircraft Analis Membuat Desain Setiap Bentuknya Telah Dilakukan Analisa Kekuatan Serta Fungsi Sehingga Menciptakan Bentuk Yang Sesuai Dari Hasil Analisa Material Pesawat Terbang Sehingga Dalam Desain Tidak Asal-asalan Hanya Membuat Garis Lengkung Garis Lurus Kemudian Dibentuk Namun Juga Mempertimbangkan Kekuatan Material Jika Dibuat Desain Seperti Itu Kemudian 3D Modeling Setelah Desain Selesai Dalam Model Sketsa Model Tersebut Kemudian Diekspor Ke Perangkat Lunak Aeropack Untuk Model Desain 3D 3D Modeling Ini Agar Memudahkan Menampilkan Ilustrasi Dari Bentuk Sketsa Sebelumnya Agar Dapat Dianalisa Secara Lebih Detail Lagi Kemudian Ini Contoh Yang Sudah Diimpor Bagian Sayap Ke Aeropack Kemudian Dilakukan Desain Ulang Dan Mengimpor Material-material Pendukung Lainnya Menjadi Satu Struktural Sayap Pesawat Kemudian Untuk Membuat Eye Beam Flank Atau Bagian Ujung Pesawat Juga Melakukan Hal Yang Sama Dengan Cara Mengekspor Sudah Pak Terima Kasih Baik Tadi Kalian Sudah Lihat Artinya Sebenarnya Proses Perancangan Tadi Diawali Juga Dari Gambar Jadi Dari Gambar Sketsa Sampai Permodelan Tiga Dimensi Sebagaimana Kalian Juga Mempelajari Ada Gambar Sketsa Ada Permodelan Tiga Dimensi Mungkin Kasusnya Kalau Digita Tidak Tidak Pesawat Terbang Tapi Mungkin Kalau Kemarin Di dalam Kurikulum Kita Terkait Dengan Desain Arsitektural Tapi Menyangkut Aspek Grafis Jadi Disini Kalian Pendekatannya Adalah Desain Grafis Hal-hal Apa Saja Yang Sebenarnya Bisa Kalian Imajinasikan Keterkaitannya Desain Grafis Ini Gambar Visualisasi Dari Gambar Kerja Itu Tadi Sebenarnya Kalian Bisa Nanti Tugas Kalian Berikutnya Adalah Itu Tadi Kalian Imajin Misalnya Antit Itu Tadi Nanti Coba Permodelannya Tadi Walaupun Ini Bukan Merancang Pesawat Terbang Sesungguhnya Tapi Tadi Pendekatan Dari Proses Desain Dari Sketchup Pesawat Tadi Sampai Permodelan Tiga Dimensinya Gambar Kerjanya Tampilannya Ini Imajinasinya Ide kreatifnya Bisa Memodelkan Gagasan Gagasan Tentang Bentuk Pesawat Contohnya Itu nanti Nanti Tugas Berikutnya Kamu Seperti Itu Coba Apa Yang Bisa Kamu Imajinasikan Di Dalam Proses Desain Terkait Dengan Struktur Tentu Sudah Kamu Kemukakan Ini Diawali Dari Sketchup Permodelan Paling Sebatas Itu Ini Untuk Mencoba Bahwa Apa Yang Kamu Kemukakan Tadi Itu Bisa Direalisasikan Di Dalam Kamu Mengambil Satu Proses Desain Dalam Sebuah Perancangan Permodelan Tiga Dimensi Untuk Bentuk Pesawat Terbang Kita Tidak Dituntut Sampai Seperti Syaratnya Para Perancangan Pesawat Terbang Tapi Kamu Memvisualisasikan Ide Tadi Paling Tidak Modeling Tadi Itu Itu Yang Nanti Yang Kasusnya Pada Yang Pembahasannya Oke Krisnawan Silahkan Krisnawan Krisnawan Ya Krisnawan Halo Oke Yang Sudah Siap Siapa Silahkan Suryani Silahkan Suryani Halo Sur Suryani Baik Tidak Siap Anggap Tidak Siap Baik Ya Aulia Gimana Aulia Silahkan Aulia Suryani Suryani Silahkan Yang Sudah Siap Ya Pak Gimana Pak Ya Silahkan Presentasikan Ya Jadi Pak Jadi Pak Edy Berharap Yang Mau Maju Menyiapkan Diri Jadi Jangan Jangan Beralasan Tidak Siap Salah Satu Menyiapkan Diri Itu Ya Mungkin Koneksinya Disiapkan Ya Dan lain Sebagainya Kelihatan Pak Ya Kelihatan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang manajemen desain yaitu desain dalam industri pesawat Desain fashion pada Pramugari Untuk pendahulannya Penerbangan adalah Sender udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan hidup Serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau Bahasa Inggrisnya Pramugari dapat diartikan sebagai flight attendant Tapi jika mendengar istilah Pramugari dalam terjemahan lokal Mungkin orang lebih familiar dan akrab dengan sosok pelayan yang berdugas di pesawat terbang Padahal menurut Kamus Besar Yang bertugas di moda transportasi baik darat laut maupun udara Pramugari diberikan menjadi dua yaitu Pramugari reguler dan Pramugari non-reguler Pramugari reguler adalah Pramugari yang bertugas dalam Yang menggunakan sistem kontrak contohnya adalah Pramugari haji Yang hanya bertugas dalam rangka penerbangan haji dan umrah saja Untuk tugas Pramugari, tugas Pramugari sebelum proses boarding yaitu melakukan briefing Dengan seluruh awak pesawat dan staf penerbangan Dalam briefing ini akan didiskusikan terkait penerbangan yang akan dilakukannya Yang berikutnya yaitu chatting peralatan keselamatan Pramugari juga harus mengecek kondisi makanan dan minuman yang akan diberikan penumpang maupun guru pesawat Mengecek dan memastikan kalau pesawat sudah siap untuk dimasuki penumpang Menghias diri agar penampilannya tetap menarik agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, dilanjutkan saja dulu Dilanjutkan saja dulu Dewi, silahkan Dewi Iya Pak Sudah kelihatan belum Pak? Sudah Jadi sambil Dewi menyiapkan ya, tadi sebenarnya si Sylvie itu berkaitan dengan desain fashion Bagaimana satu industri ternyata ranah desain ini terkait dalam segala aspek Nah ini si Dewi ini terkait dengan desain tanda-tanda yang ada di bandara Silahkan, rambu-rambu terminal bandara Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menerangkan Tentang rambu-rambu terminal bandar udara Mengenal rambu dan terminal bandar udara Rambu merupakan bagian yang harus ada Bahkan wajib untuk diadakan sebagai bagian rambunya penerbangan Hal ini mengacu pada keberlangsungan, kelancaran setelah ketertiban jalannya aktivitas penerbangan Khususnya yang berada di terminal bandar udara Pengertian rambu adalah tanda atau keterangan yang ditempatkan atau dipasang di terminal bandar udara Dibuat secara jelas, mudah dimengerti dan berfungsi menjelaskan atau memberikan suatu petunjuk Peringatan, pengaturan, larangan, dan perintah bagi seluruh pemakai atau pengguna jasa di bandar udara Terminan bandar udara adalah semua bentuk bangunan yang menjadi penumpang Kegiatan-kegiatan transisi antara akses-akses dari darat ke pesawat udara atau sebaliknya Pemprosesan penumpang datang, berangkat maupun rasi dan transfer Serta pemindahan penumpang dan bagasi dari dan ke pesawat udara Yang memenuhi keselamatan dan keamanan penerbangan Mengenal macam rambu pada terminal bandar udara Mengikuti proses yang telah ditempatkan pada pertemuan BSN nomor 9-2000 Tentang perumusan standar nasional Indonesia Di sini kita mengenal berbagai macam kategori rambu pada terminal bandar udara Yaitu rambu operasional, rambu fasilitas umum dan konsesioner, rambu perkantoran, rambu peringatan, serta rambu larangan Rambu operasional meliputi penjualan tiket atau tiket sales, pelaporan check-in, ruang tunggu wedding room Keberangkatan departur, kedatangan arrival, transit-transit, pindah pesawat transfer, nomor pintu gate number, fiskal-fiskal, harap antri, kiplis Pintu darut emergency exit, pintu keluar exit, pintu masuk entrance, pemeriksaan keamanan check-in Ini masih banyak Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang tekniknya Untuk itu saya akan melewati bagian ini Ini merupakan rambu fasilitas umum dan konsesioner Meliputi penerangan Informasi kamar kecil toilet, pria gen, wanita ladies, kamar mandi, shower, kehilangan dan penemuan loss and found Anak hilang, loss and Pada rambu perkantoran Seperti pada gambar Rambu peringatan Awas kaca, pintu dan jaga kepesihan Ini rambu larangan Dilarang masuk Menuh entry Dilarang merokok dan smoking Khusus untuk penumpang Passenger only Dilarang membawa hewan No animals Fungsi dari rambu di terminal bendera udara adalah menjelaskan atau memberikan suatu petunjuk Peringatan, pengaturan, larangan dan perintah bagi seluruh pemakai atau pengguna jasa di bendera udara Tujuan pemasangan rambu ialah meningkatkan kelancaran keamanan dan keselamatan serta ketertifan pelayanan terhadap pemakai atau pengguna jasa bendera udara Mengenal teknik mendesain menurut standar nasional Indonesia Bentuk, proporsi dan komposisi rambu Yang pertama, rambu petunjuk arah Bentuk rambu petunjuk arah adalah 4 persegi panjang dengan sudut-sudurnya melengkung dengan garis tepi Proporsi atau perbandingan antara tinggi dan panjang rambu petunjuk arah adalah 1 banding 5 Besar panel rambu disesuaikan dengan bentuk ruangan Sebagaimana perbandingan pada ruang dengan tinggi plafon kurang dari 30 cm x 150 cm Jadi antara sisi panel rambu bagian bawah dengan permukaan lantai minimal 2,50 m Mendekati 2,5 m Terus komposisi rambu petunjuk arah sebagai berikut Dimulai dari arah, teks, simbol, atau sebaliknya simbol, teks, kemudian arah Penempatan tanda panah petunjuk arah pada rambu tidak boleh mengarah pada teks Seperti ini Tidak boleh mengarah pada teks Terus Yang kedua, rambu pada lokasi Bentuk rambu pada lokasi adalah kubus atau bujur sangkar Besar panel rambu pada lokasi disesuaikan dengan ukuran ruangan Sebagai pedoman pada ruangan dengan tinggi plafon kurang lebih 3 meter Ukuran sisi rambu adalah 60 cm Khusus rambu yang dipasang pada pintu kamar mandi Toilet, ruangan perkantoran, dan lain-lain Ruangan ukuran sisinya adalah 15 cm Di sini berupa simbol Kemudian diikuti di teks Atau teks diikuti simbol Atau bisa juga cuma teks Simbol Simbol atau logo nomor ruangan Rambu peringatan dan larangan Bentuk rambu peringatan dan larangan dapat dipedakan Rambu yang hanya membuat simbol tanpa teks Berbentuk bunjur sangkar Dengan sudut-sudutnya melengkung Dengan jari-jari 6 cm Berukuran 60 cm x 60 cm Rambu yang membuat teks dengan atau tanpa simbol Berbentuk 4 persegi panjang Dengan sudut-sudutnya melengkung yang besar Disesuaikan dengan bentuk ruangan Tanpa standar proporsi yang mengikat Bila rambu juga membuat simbol dan teks Maka komposisi letak simbol adalah di sebelah kiri dari teks Penggunaan simbol Teks, petunjuk arah, dan warna rambu Satu penggunaan simbol Simbol yang dicantumkan atau diletakkan di samping teks dimaksudkan untuk memperjelas maksud rambu Terutama bagi pemakai jasa bandar udara yang buta bahasa dan buta aksara Simbol tanpa teks dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dari kepraktisan penggunaan Di sini tidak seperti tadi yang harus menggunakan ruangan arah Di sini hanya perlu simbol dan juga teks untuk menjelaskan Dua penggunaan teks Teks dituliskan, ditulis dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris Atau bahasa asing lainnya sesuai keperluan Penulisan teks bahasa Indonesia di bagian atas Dan teks bahasa Inggris atau bahasa Inggris pada bagian bawah Jenis huruf dan angka yang dipakai adalah Helvetica Regulat Baik untuk teks dalam bahasa Indonesia maupun Inggris Atau bahasa asing lainnya Regulat teks dalam bahasa Indonesia maupun Inggris Atau bahasa asing menggunakan talimat baku Ukuran tinggi huruf besar teks berbanding tinggi rambu petunjuk adalah 1 banding 5 Sehingga untuk rambu petunjuk dengan ukuran 30 cm x 150 cm Tinggi huruf besar teks adalah 6 cm Petunjuk arah menggunakan tanda panah Di sini banyak sekali petunjuk arah Dengan simbol dan teks atau petunjuk arah berwarna putih tanpa tepi hitam Warna rambu perkantoran menggunakan warna dasar putih Dengan simbol atau petunjuk teks atau arah berwarna Hitam, tanpa garis tepi hitam Warna rambu peringatan menggunakan warna dasar merah Dengan teks putih atau warna dasar putih dengan teks merah Tanpa garis tepi hitam kecuali warna pada rambu Jagalah kebersihan, clean Warna rambu larangan menggunakan warna dasar merah Dengan teks putih atau warna dasar putih Dengan teks warna merah Tanpa garis tepi hitam Rambu yang hanya memuat simbol Menggunakan warna sesuai contoh Bahan dan pencahayaan Rambu dibuat dari bahan acrylic sheet atau mica dengan ketebalan minimal 2 mm Apabila bahan tersebut tidak dapat diadakan, untuk menggantinya dapat digunakan bahan lain yang sejenis Rambu petunjuk yang dipasang di dalam gedung terminal menggunakan pencahayaan dari dalam Dengan menggunakan lampu berwarna dialek yang dipasang di dalam panel Dengan maksud agar keberadaan dan kejelasan rambu dapat lebih ditonjolkan Untuk rambu petunjuk yang telah cukup memperoleh cahaya dari luar Atau secara teknis sulit memperoleh instalasi listrik dapat dipasang tanpa pencahayaan dari dalam Penempatan rambu Rambu-rambu ditetapkan dalam keputusan ini dipergunakan dan ditempatkan di dalam gedung terminal Khususnya gedung terminal penumpang Rambu-rambu sebagaimana putih di atas dapat pula digunakan pada bagian luar gedung terminal Misalnya pada jalan-jalan pedestrian atau tempat parkir kendaraan yang fungsinya sangat berkaitan dengan kegiatan di dalam gedung terminal Tentu mengenai penempatan ukuran dan jumlah rambu yang dipasang tergantung pada bentuk konfigurasi gedung Sepanjang fungsi rambut Teri, masih banyak slide-nya Tinggal kayaknya gambarnya saja Pak Coba perlihatkan langsung gambarnya Ini pemasangan rambu bisa digantung atau ditempat di jinding Terus ini penempatannya Bila lebih dari satu Harus diurutkan dari atas ke bawah Terus ini contoh pengamplikasian desainnya Harus terlihat jelas Dan harus ada background lampu untuk bisa terlihat oleh umum Ini jika penerangan sudah tercukupi Tanpa harus ada instalasi listrik Ini pengaplikasian tanda Untuk Oke Kunjung Sudah cukup ya Baik Di sini kalian melihat bahwa Baik ya Jadi tadi kita sudah dengarkan bersama Bahwa Ternyata Pendekatan desain Di dalam Industri pesawat terbang Itu Bisa masuk Kedalam Beragam aspek Ya Yang sudah dipresentasikan oleh Mahasiswa adalah Yang terkait dengan desain struktur Pesawat terbang Jadi Nanti tadi ya Dimana Ternyata proses rancang bangun pesawat terbang Itu mendukar Ya dilakukan dari pendekatan Sketsa Gambar Baik gambar Dua dimensional Gambar kerja Rupa sketsa Ataupun sampai rancang bangun tiga dimensi Jadi Grafis Atau gambar Ini menuangkan ide-ide Kreatif Mensimulasikannya ke dalam Gambar Desain berupa gambar Sampai nanti dimujudkan dalam proses Industri untuk Pembuatannya Nah Disini Menunjukkan bahwa Pengaruh Desain di dalam Indisi besar terbang Dalam aspek Perancangan Atau Proses desainnya Diawali dalam Sebuah proses Gambar Untuk mewujudkan ide Grafis tadi Maka Gambar Berperan Menggambar Berperan Grafis Berperan Dalam proses Perancangan Kemudian Juga Terkait Aspek yang lain Aspek fungsi Dalam industri Besar terbang Tidak hanya Terkait dengan Pesawat Itu sendiri Tapi Terkait dengan Kru Pesawat Jadi Pramugari Pramugari ini adalah Petugas yang melayani Penumpang Sehingga penumpang Nyaman Terlayani dengan Baik Terpuaskan Melakukan Perjalanan Dengan Transportasi Udara Kalau jarak Dekat Tanah cepatnya Pesawat itu Jarak Yang ditempuh Dalam perjalanan Darat itu Berjam-jam Bisa jadi Dia dalam Ditempuh Lebih singkat Kalau Solo Jakarta Misalnya Ditempuh Dalam perjalanan Antara 8 sampai 10 jam Dengan Perjalanan Darat Tapi dengan Pesawat Mungkin Ya Sekitar Satu jaman Kurang Ya Terbang Sehingga Itu pun Tetap Dilayani Dengan Baik Maka Untuk Menambah Kepuasan Dan meningkatkan Citra pelayanan Yang baik Maka pramugari Itu Digunakan Prostum Atau seragam Yang Baik Maka dibutuhkan Desain juga Disitu Desain Terkait dengan Fashion Desain Desain Busana Setelah Selatan Lalu Juga Tadi Tidak hanya Pesawatnya itu Sendiri Tapi Terminal Atau Bandaran Banyak Sekali Yang terkait Dengan Desain Yang ada Di Bandaran Tadi Disinggung Oleh Dewi Terutam Desain Rambu-Rambu Rambu-Rambu Memegang Peran Penting Tanda-Tanda Yang Digunakan Rambu-Rambu Yang Digunakan Desain Rambu-Rambu Ini Bahkan Ada Standar Ini Karena Standar Itu Digunakan Untuk Standarisasi Dalam Penggunaannya Agar Memiliki Standar Bagum Itu Yang Sama Di Terminal Terminal Bandara-bandara Di Seluruh Dunia Maka Dibutuhkan Standarisasi Nah Tadi Tadi Juga Dijelaskan Ternyata Ternyata Ada Aspek Standarisasi Jadi Tidak Hanya Sekedar Ide Kreatif Untuk Menciptakan Sebuah Produk Rambu-Rambu Tadi Tapi Bagaimana Mempertimbangkan Standar-standar Bagum Mutu Yang Digunakan Untuk Peruntukan Rambu-Desain Itu Tadi Juga Dijelaskan Dan Nanti Yang Belum Maju Silahkan Nanti Mempresentasikan Bagaimana Pengaruh Desain Itu Di Dalam Industri Pertama Ini Hanya Sebagai Sebuah Studi Kasus Agar Kalian Memahami Bahwa Desain Dengan Segala Aspek Bahkan Keterkaitannya Di Dalam Industri Kita Gunakan Kasusnya Industri Terbang Bisa Meramuk Keseberan Aspek Ini Menjadikan Peluang Bagi Desainer Untuk Berperan Di Dalam Beragam Aspek Hidupan Termasuk Terkait dengan Kepentingan Industri Industri Ini Baru Industri Pesawat Terbang Belum Industri Industri Yang Lainnya Dalam Industri Pesawat Terbang Saja Desain Mampu Berperan Dalam Beragam Aspek Kalian Bisa Melihat Sejauh Mana Peluang Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Desainer Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Dalam Melayani Konsumen Nanti Tentu Sebagai Seorang Desainer Grafis Pun Bisa Melihat Peluang Saya Kira Kutup Nanti Kita Lanjutkan Pada Pertama Berikutnya Yang Yang Belum Macu Dipresentasikan Tentu Nanti Kita Belajar Dulu Dari Seti Kasus Ini Nanti Apa Yang Bisa Kita Belajari Kita Diskusikan Kembali Dalam Otakulah Management Design Ada Dua Aspek Aspek Management Aspek Design Bagaimana Keterkaitannya Nanti Kita Kupas Kita Selesikan Dalam Atlet Sementara Cukup Dulu Terima Kasih Semoga Mahasiswa Bisa Menarik Pelajaran Dari Diskusi Kita Untuk Menambah Memperluas Wawasan Desain Kalian Dan Proyeksikan Bagaimana Peran Yang Bisa Kalian Mainkan Di Dalam Desain Keterkaitannya Dengan Profesi Ataupun Industri Terima kasih Selamat Balam Semoga Sehat Selalu Dan Senantiasa Berpikir Kreatif Produktif Dan Menghasilkan Karya-karya Yang Inovatif Pembaharuan Pembaharuan Karya-karya Yang Unik Yang Memiliki Sifat Kebaharuan Dan Memenuhi Kebutuhan Konsumen Pengguna Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembaharuan 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 Pembaharuan